Intro Halo, Assalamualaikum, selamat datang di channel Vety Mareta Di video kali ini saya akan menampilkan Bagaimana cara perhitungan distribusi frekuensi Di sini ada soal sejumlah 80 orang mahasiswa baru Menempuh jalur SMB-PTN di Polsri dengan skor sebagai berikut Di sini ada 80 data yang masih belum tersusun Dan di sini kita akan menyusun data tersebut Dimulai dari data yang paling kecil Oke, di sini pertanyaannya Susunlah ke dalam distribusi frekuensi Yang B, gambarkan histogram dan poligonnya Jadi di sini kita selesaikan Pertama, di sini data yang ada Ini kita susun berdasarkan urutannya Dimana di sini ada 80 orang mahasiswa Baru menempuh jalur SMB-PTN Jadi kalau kita menyusun data tersebut Jangan ada yang kurang Nah, di sini untuk data yang paling kecil Karena sudah diurutkan adalah 45 Dan data yang paling besar adalah 95 Oke, di sini untuk susunan ke dalam distribusi frekuensi itu Yang pertama adalah mengurutkan data Dari yang terkecil sampai yang terbesar Kita susun, sudah ketemu Di sini ada jangkauan Dimana jangkauan data ini Dilambangkan dengan R Nah, di sini untuk rumusnya sendiri Data terbesar dikurang dengan data terkecil Bahwa data yang terbesar itu adalah 95 Dan yang paling kecil adalah 45 Jadi hasilnya adalah 50 Selanjutnya di sini banyaknya kelas Dilambangkan dengan akah kecil Dimana rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N Sedangkan log N ini adalah Jumlah keseluruhan data yang sudah Kita susun sebanyak 80 Log 80 kita akan hitung ada berapa Ini sudah saya gabungkan dengan hasilnya Berarti di sini untuk log 80 Hasilnya 1,9 adalah 7,28 Dan kita bulatkan menjadi 7 Untuk yang poin D Di sini panjang interval kelas adalah Dilambangkan dengan I Dimana nilai frekuensi yang terbesar Dikurang dengan data yang terkecil Adalah 50 Dibagi dengan banyaknya kelas Jadi rumusnya adalah R dibagi dengan K Hasilnya adalah 7,14 Ini untuk sigma F Adalah 80 Nah di sini Untuk tabel Di sini kita akan membuat Pengelompokan tabelnya Berdasarkan hasil dari jangkauan Dan banyaknya kelas Oke Ada 43 Datanya menggunakan pelebaran Jadi kita akan melebarkan Data kita Karena Pelebaran itu bisa Ke kiri 2 Naiknya 1 Jadi tergantung dari Data yang Kamu hitung Jadi kalau terlalu jauh Hitung 98 8 itu masih bisa Jaraknya Adalah 3 Sedangkan di sini Sebanyak Pelebarnya Pelebarannya 2 Seharusnya Di sini adalah 45 Diambil dari data terkecil Sedangkan untuk Panjang interval kelas ini Adalah sebanyak 8 Jadi kita hitung Mulai dari jari awal 43 44 45 46 47 48 49 50 Jadi ini adalah Panjang interval kelas ini Adalah sebanyak 8 Saya buat 8 Karena Kalau kita menggunakan Karena di sini Datanya sudah 80 80 Jadi kita gunakan 8 Kalau 7 tidak Data yang 95 Tidak bisa Dimasukkan ke dalam Panjang interval kelas Jadi di sini Karena menggunakan Pelebaran Jadi 7,14 Itu dianggap 8 Tapi kalau Untuk data yang Masih di bawah 50 Itu tidak Menjadi masalah Nah selanjutnya Di sini kita akan Hitung Data 43 sampai 50 itu Sebanyak 8 51 sampai 58 8 59 sampai 66 67 sampai 74 75 82 83 90 91 91 98 98 Jadi di sini Karena dia Naiknya Sebanyak 3 Itu tidak Jadi masalah Nah Kenapa di sini Saya buat Pelebaran Karena Jika dimasukkan Data 45 Ini adalah 95 Tidak akan Nyampe Nah di sini Makanya Saya buat 8 Ini pas Jadi 95 Naiknya 3 Jadi Pelebaran Itu berarti 45 Dikurang 2 Adalah 43 Dan ini Kalau yang normal Naiknya 1 Bisa 2 Dan Seterusnya Tapi Kalau terlalu Jauh Itu tidak Terjadi Keseimbangan Nah Untuk Frekuensi Sendiri Karena kita Menghitung Dari 43 Sampai 50 Itu dianggap Sama dengan 45 Karena kita Menggunakan Pelebaran Jadi 43 Tidak ada Kita masukkan 45 Kita hitung Ada berapa Jumlah Dari Data Yang Ringnya Dari 43 Sampai 50 1 2 3 4 5 Karena 43 Sampai 50 Dan Seterusnya Itu sampai Ke 98 Nah Ada Tepi Interval Kelas Dimana Disini Tepi Interval Kelas Ini Kita Ambil Dari Ring Dari Mahasiswa Dimana Untuk Sebelah Kiri Itu Dikurang 0,5 Sedangkan Di Sebelah Kanan Adalah Ditambah 0,5 Jadi 42,5 43 Dikurang 0,5 Adalah 42,5 Dan 50 Ditambah 0,5 Adalah 50,5 Dan Seterusnya Sampai Ke 98,5 Untuk Titik Tengah Interval 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 Terusnya Sebanyak 8 Karena Dia Adalah Genap Kalau 7 Gan Jil Jadi Dia 8 Itu Adalah Genap Makanya Kita Jumlakan 43 Ditambah 50 Dibagi Dengan 2 Hasilnya 46,5 Begitu Dan Seterusnya Oke Disini Kita Akan Menggambar Karena Saya Disini Membuat Menggunakan Microsoft Word Jadi Gambarnya Seperti Ini Nah Disini Kita Buat 5 Saya Membuatnya Seperti Skala Karena Disini Ada Sampai 29 Jadi Kita Anggap 30 Jadi 5 10 15 20 25 Dan 30 Sedangkan Di bawah Sini Di bawah Sini Kita Buat Dulu Untuk Tepi Tepi Interpal Kelasnya Misalkan Disini 42,5 Sampai 50,5 Jadi Kita Buat Berarti Jaraknya Frekuensinya Adanya 5 Frekuensinya Itu Ada 5 Sedangkan Untuk 55 58,5 Itu Sebanyak 29 Jadi Kita Buat Seperti Ini Ini Adalah Histogram Yang Panjang Seperti Ini Diagram Batang Nah Untuk Menentukan Titik Tengahnya Ini Kita Buat Saja Seperti Ini Digambar Jadi 42,5 50,2 58 Dan Sampai 98,5 Nah Untuk Yang Ada Garis Putus Putus Itu Adalah Titik Tengah 46,5 Kita Buat Disini Dia Jaraknya Di Frekuensi Antara 43 Dan 50 Adalah 5 Kita Teruskan Sini Kita Buat Seperti 62,5 70,5 78,5 86,5 Dan 94,5 Nah Disini Karena Nah Disini Untuk Gambar Ini Karena Kalau Tidak Kita Beri Garis Maka Dia Sampai Disini Saja Tapi Kalau Kita Jumlahkan Ini Kita Buat Titik Tengah Tengah Berarti Bukan Titik Tengah Tepi Interval Kelas Ini Adalah Titik Tengah Berarti Karena Panjang Interval Kelas Kita Ada 8 Maka Disini Untuk Titik Tengah Berarti 46,5 Dikurang Dengan 8 Untuk Titik Tengah Dimana Disini Karena Titik Tengah Itu Dilambangkan Dengan X Maka Disini Kita Taruh Di Tengah Tengah Sini Ini 4 6,5 54,5 62 Dan Sampai 94 Dimana Nah Dari Sini Kita Akan Melihat Bahwa Ada Penambahan Garis Yaitu 39,5 Dimana 39,5 39,5 Ini Dapatkan Dari Karena Panjang Interval Kita Panjang Interval Kelas Ada 8 Makanya Kita Kurangi Dengan 8 Tapi Kalau Menggunakan Kalkulator Kita Menggunakan Pengurangan Besar 7 Karena Kalau Kita Menggunakan Kalkulator Dengan Tangan Itu Berbeda Jadi Kalau 46 Itu Dimulai Dari 46 45 44 43 42 41 40 39 Jadi Dianya Adalah 8 Lalu Menggunakan Jari 8 Tapi Menggunakan Kalkulator Itu Dikurang Dengan 7 Nah Disini Untuk Sebelah Kanan Karena Sebelah Kanan Ini Penambahan Jadi Ditambah Dengan 7 Berarti 94 95 96 97 98 99 100 101 Jadi Kalau Menggunakan Kalkulator Sebanyak 7 Dan Menggunakan Jari Adalah 8 Ini Kita Tarik Garisnya Ini Adalah Histogram Sedangkan Yang Ini Adalah Poligon Ini Ini Adalah Histogram Nah Histogram Ini Adalah Yang Panjang Ini Sedangkan Ini Garis Biru Adalah Polygon Terima Kasih Sudah Menonton Channel Ini Jangan Lupa Like Comment And Subscribenya Dan Jangan Lupa Tunggu Tunggu Lancer Agar Tidak Ketinggalan Video-video Selan Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh